Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi CMU yang stuttering atau mungkin yang patah-patah gitu dan sebenarnya untuk patah-patahnya ini, saya yakin sih bukan dari spek PC-nya walaupun untuk CMU-nya sendiri, kalian nggak bisa atur kayak misalnya resolusi, anti-aliasing, dan sebagainya gitu dan jujur menurut saya, saya lebih suka RPCS3 atau mungkin PCSX2 ya walaupun itu menurut pendapat pribadi saya gitu nah sebenarnya untuk cara mengatasinya, kalian bisa klik option, terus kalian bisa klik yang general settings gitu dan tinggal kalian cukup klik yang graphics gitu, atau mungkin yang tab graphics dan tinggal kalian pilih aja untuk yang pre-compile shadernya kalian pastiin yang enable gitu, jangan yang auto atau disable gitu kalian pilih aja yang enable, dan untuk default-nya adalah auto gitu dan kalau auto itu, saat saya pakai gitu ya, CMU-nya saat belum saya setting-setting saat saya jalanin untuk game Twilight Princess itu FS-nya drop gitu ya, naik turun kayak rollercoaster tapi setelah saya pakai yang shader ini, yang pre-compile shader gitu jadi saat saya pilih yang enable itu tiba-tiba lancar gitu ya, 30 fps memang untuk Wii U-nya saya yakin sih memang 30 fps gitu, nggak 60 fps dan kalau kalian misalnya bingung pre-compile shader ini maksudnya apa jadi kalau shader itu ada yang di-compile sebelum kalian main gamenya gitu ya ada yang real-time kalau real-time itu bisa jadi berat gitu ya dan hal-hasil gamenya jadi rollercoaster gitu untuk fps-nya tapi kalian bisa pakai yang pre-compile gitu jadi di-compile itu jadi apa ya, disusun gitu ya disusun sebelum kalian main gitu jadi nanti saat kalian main, kalian nggak harus nge-compile lagi dan ya, hal-hasil fps-nya jadi stabil gitu saya jadi stabil dan nggak ada masalah lagi fps yang rollercoaster gitu nah, sebenarnya di sini kalian juga bisa pakai async shader compile jadi ini mungkin jadi lebih cepat ya walaupun di sini saya nggak tahu juga kenapa nggak bisa mungkin karena saya di sini untuk graphics API-nya gitu itu saya menggunakan OpenGL dan OpenGL itu yang kalau nggak salah yang dari Nvidia ya kalau kalian mungkin pakai kartu atau mungkin pakai VGA cards AMD kalian bisa pakai Vulkan dan kalian bisa coba checklist ini dan setahu saya sih kayak di PS3, emulator PS3 ya ini jadi lebih cepat gitu untuk gamenya jadi performanya lebih bagus gitu dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya dan ya mungkin kalau kalian misalnya mau tambahan juga sih mungkin kalau kalian misalnya mau amatiin misalnya ada tulisan shader compiler-nya ini bisa kalian uncheck aja di tab overlay terus kalian bisa klik yang shader compiler-nya tinggal kalian uncheck aja gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget tinggal kalian klik yang graphics terus kalian tinggal klik yang pre-compile shader tapi kalau kalian misalnya download weloadin nih kalau nggak salah namanya atau mungkin game-nya gitu ya misalnya dari digital atau dari manapun biasanya sih itu ada yang namanya pre-compile shader-nya itu jadi ada paketnya gitu jadi kalian bisa pakai gitu di gamenya itu misalnya biar pre-compile saya yakin sih sama aja kalau kalian misalnya download shader pack gitu kayak sama aja sih sama aja kayak yang option terus ke yang general settings ini sama aja intinya dan ya kalau bedanya sih yang ini yang pre-compile shader ini ini kalian nge-compile sendiri kalau yang kalian download dari misalnya dari website contohnya jisiperto itu compile-nya tuh udah di-compile terus tinggal kalian pindahin aja untuk shader-nya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan terus watching bye-bye selamat menikmati